Halo pemirsa kitab mawas diri, untuk video kali ini saya akan menyampaikan satu cerita sejarah yang mesti tidak kalah menarik untuk diulas dan dibahas secara lugas Tanpa berlama-lama, inilah judul ceritanya Jejak Kepu Kanigoro, pewaris dinasti Majapahit, pemilih jalan hidup sunyi di lereng Merapi Jejak Kepu Kanigoro, pemilih jalan hidup pahit, sebagai pengembara spiritual di lereng Merapi, Merpebu Ketimbang terlibat pusara konflik politik, perebutan kekuasaan dinasti kerajaan Majapahit Kepu Kanigoro, yang petilasan atau magamnya di dusun pojok, desa Samiran, kecamatan Seloh, kabupaten Boyolali, Jawa Tengah Darah birunya mengalir, terah Brawijaya V Penguasa terakhir, dinasti kerajaan Majapahit Beberapa referensi sejarah menyebutkan Kepu Kanigoro, putra Andaya Diningrat 4. Adipati Pengging yang menikah Ratu Pembayun, putri Brawijaya V Urut-urutan sejarahnya dimulai dari Prabu Brawijaya V Menikahi putri Campa, Dewi Anarawati Melahirkan tiga anak Putri pertama, Ratu Pembayun dinikahkan dengan Adipati Handaya Diningrat IV Penguasa Kadipaten Pengging Putra kedua buah perkawinan Prabu Brawijaya V Dengan Dewi Anarawati Bernama Raden Lempupeteng Berkuasa di Kadipaten Madura Dan putra yang ketiga, Raden Jakagugur Buah cinta Adipati Handaya Diningrat IV Dan Ratu Pembayun Melahirkan Raden Kepu Kanigoro Dan Raden Kepu Kenongo Selisih usia keduanya Hanya terpaut satu tahun Kepu Kanigoro lahir 1472 Masehi Dan Kepu Kenongo lahir di tahun 1473 Masehi Raden Kepu Kanigoro sudah meninggalkan istana sejak muda Niatnya pergi meninggalkan Pengging Untuk menjadi Vana Prasta Pengembara spiritual atau Seorang Pertapa Muda Perjalanan spiritual Kepu Kanigoro Sangat panjang Hingga sampai di Punggung Gunung Merapi Dan Gunung Merbebu Kini Masuk wilayah administrasi Kecamatan Seloh Kabupaten Boyolali Menurut para pinisepuh di Kecamatan Seloh Tempat Pertapaan Raden Kepu Kanigoro Berada di lareng Gunung Merapi Legendaris Dan Menyimpan jutaan misteri Belum terungkap Gunung Merapi Tempat Pertapaan Kepu Kanigoro tersebut Kini Dikenal dengan sebutan Desa Turku Kecamatan Seloh Konon Turku berasal dari kata Anggentur Rogo Dapat diartikan Gentur Raga Mesuraga Bertirakat Turku adalah Tempat menempa Raga Dan Spiritual Ki Ageng Kepu Kanigoro Semasa mudanya Sebagai tempat Menempa Pisik dan Psikis Termasuk olah batin spiritual Hingga kini Turku masih dianggap Sebagian besar Warga setempat Sebagai Tempat keramat Penelusuran sumber lain Ada Sementara pihak yang meyakini Makam Ki Kepu Kanigoro Di Desa Turku Bukan di Dusun Pojok Desa Samiran Sebagaimana keyakinan Warga Kecamatan Seloh Selama ini Tentu Kepercayaan ini Masih sangat bisa Diperdebatkan Apalagi Mengingatkan Nikoro Adalah Penganut Sifah Buddha Yang lazimnya Di Kremasi Perdebatan bisa menjadi Lebih panjang Karena ada juga Yang berkeyakinan lain Ki Kepu Kanigoro Sebagai orang sakti Kemungkinan itu Sangat ada Seperti umumnya Tokoh-tokoh besar Yang muksa Dan Tempat Pamuksan itulah Yang dikenal dengan Sebagai makam Petilasan Di Dusun Pojok Desa Samiran Sejak kepergian Raden Kepu Kanigoro Dari Kadipaten Pengging Raden Kepu Kenongo Kembali Kehilangan orang yang dicintai Sebab Tak lama setelah itu Ramandanya Adipati Handayaningrat 4 Mangkat Kehadirat Ilahi Sejak itulah Kepu Kenongo Menggantikan Sang Ayah Sebagai Adipati Pengging Kemudian Berjoluk Kemudian Berjoluk Ki Ageng Pengging Sesuai Adipat Tradisi Kerajaan Seharusnya Putra pertama yang Menggantikan Tahta Ayahandanya Namun demikian Ki Kepu Kanigoro Tetap bersikokoh Dengan Keputusan hidupnya Sejak awal Pewaris Tahta Dinasti Kerajaan Majapahit Ini Lebih memilih Menjalani Pahit Dan Sunyinya hidup Di lereng gunung Merapi Merbebu Sebagai Pengembara spiritual Menjauhkan Diri dari Kubangan Pusaran intrik Politik Kekuasaan Yang tak jarang Menimbulkan Pertumpahan darah Tak hanya Maharaja Brawijaya V Keruntuhan Majapahit Berdampak Juga Cerai-berai Para pewaris Dinastinya Kepu Kanigoro Memilih Jalan hidup sunyi Di lereng gunung Merapi Pengasingan Diri Para pewaris Tahta Majapahit Beragam Alasannya Ada yang Menghindari Pertumpahan Darah Karena Intrik Politik Perang Saudara Demi Meraih Kekuasaan Ada juga Yang lebih Memilih Berpegang Teguh Keyakinan Agama Nenek Moyangnya Tak mau Menganut Ajaran Agama Baru Yang Didakwahkan Raden Patah Putra Brawijaya V Pendiri Kesultanan Demak Bintoro Penerus Dinasti Kerajaan Majapahit Leluhur Masyarakat Tengger Misalnya Lebih Memilih Mengasingkan Diri Ke Gunung Promo Ada juga Yang menyeberang Lautan Menetap Hingga Menjadi Leluhur Masyarakat Di Pulau Bali Sebagian Di antaranya Mengasingkan Diri ke Gunung Lau Tercatat Sejarah Candi Cetau Dan Candi Soko Di Kabupaten Karang Anyar Adalah Peninggalan Era Keruntuhan Kerajaan Majapahit Sedangkan Kepu Kanikoro Lebih Memilih Menempuh Jalan Sunyi Mengasingkan Diri Menjadi Pertapa Dilarang Merapi Gunung Berapi Legendaris Yang Syarat Misteri Dalam Silsilah Prah Brawijaya V Disebutkan Kebu Kanikoro Adalah Sebuah Saudara Kandung Kebu Kenongo Keduanya Putra Ratu Pembayan Putri Kertabumi Yang Setelah Bertahta Di Kerajaan Majapahit Bergelar Brawijaya V Ratu Pembayan Di Peristri Sri Mangkurung Handayan Ningrat Pengging Kala itu Berkuasa Di Kadipaten Pengging Sekarang Masuk Wilayah Administrasi Kabupaten Boyolali Jawa Tengah Berbeda Dengan Kebu Kenongo Saudara Mudanya Yang Kemudian Menggantikan Tahta Kekuasaan Ayah Handanya Menjadi Penguasa Kadipaten Pengging Kepu Kanigoro Sejak kecil Tidak tertarik Intrik Politik Kekuasaan Karena Menurutnya Intrik Politik Dinasti Lebih Mengedepankan Ambisi Selain Menghalalkan Berbagai Cara Tak Jarang Menimbulkan Pertumpahan Darah Perang Saudara Demi Meraih Tahta Terlebih Sejarah Kelam Rontohnya Kadipaten Pengging Dikarenakan Serangan Prajurit Sultan Trenggono Dari Kesultanan Demak Bintoro Terhitung Masih Keturunan Brawijaya V Peristiwa Pertumpahan Darah Sesama Dinasti Kerajaan Majapahit Antara Kadipaten Pengging Dengan Kesultanan Demak Bintoro Ini Nyaris Menewaskan Seluruh Keluarga Kepu Kenongo Satu-satunya Keluarga Kadipaten Pengging Yang Hidup Mas Karbet Putra Kebuk Kenongo Yang Kala itu Masih Balita Tadi Berhasil Diselamatkan Dan Diungsikan Sunan Kalijaga Ke rumah Bibiknya Di Desa Tingkir Karena Itulah Setelah Remaja Dia Lebih Dikenal Bernama Joko Tingkir Tak Hanya Kadipaten Pengging Keruntuhan Kerajaan Majapahit Pun Karena Gempuran Kesultanan Demak Bintoro Di Era Kepemimpinan Raden Patah Tak Lain Putra Brawijaya V Yang Kala itu Bertahta Di Kerajaan Majapahit Suramnya Intrik Politik Kekuasaan Itulah Menjadikan Kepu Kanigoro Sejak Kecil Lebih Memilih Mengembara Bertualang Spiritual Religius Setelah Remaja Dia Menempuh Jalan Sunyi Menjadi Bertapa Di Lereng Gunung Merapi Tak Tak Banyak Yang Tahu Keku Kanigoro Pewaris Dinasti Majapahit Yang Menjalani Hidup Sunyi Di Lereng Gunung Merapi Adalah Guru Spiritual Dan Ulah Kanuragan Kesaktian Joko Tingkir Keku Kanigoro Semenjak Kecil Memang Memilih Mengasingkan Diri Dari Kekayaan Dan Kemapanan Hidup Istana Kadipaten Pengging Putra Pertama Adipati Pengging Handoyon Ningrat Lebih Dikenal Juga Kek Pengging Sepuh Ini Lebih Suka Mengembara Ke Hutan Belantara Sambil Mencari Guru Spiritual Dan Ulahkan Uragan Hingga Ayah Andanya Lengser Ke Prabon Dari Kekuasa Ananya Kebu Kanigoro Memutuskan Menyerahkan Tahta Penerus Kadipaten Pengging Kepada Kepu Kenongo Adik Kandungnya Yang Juga Terah Raja Majapahit Brawijaya V Sejak Saat Itulah Kebu Kanigoro Yang Secara Adat Dinasti Kerajaan Majapahit Bertahta Sebagai Adipati Pengging Lebih Memilih Menjalani Hidup Sonyi Menjadi Bertapa Muda Di Lereng Gunung Merapi Namun Demikian Bukan Penguasa Kesultanan Kerajaan Demak Bintoro Sultan Penggono Penelusuran Literatur Sejarah Menerangkan Mas Karbet Adalah Putra Kepu Kenongo Yang Semasa Hidupnya Bertahta Di Kadipaten Pengging Saudara Muda Kepu Kanigoro Joko Tingkir Yang Baru Saja Dilantik Sebagai Prajurit Di Kerajaan Demak Bintoro Membunuh Lora Atau Kepala Prajurit Yang Terkenal Congkak Dan Suka Pamer Kekuatan Dadung Awuk Namanya Karena Kelancangannya Membunuh Lora Prajurit Itulah Sultan Trenggono Memecat Keanggotaan Prajurit Joko Tingkir Tak Hanya Itu Mas Karbet Juga Diusir Dari Kerajaan Demak Bintoro Dalam Keterburukan Nasib Dan Kegelauan Hatinya Joko Tingkir Yang Kala Itu Sudah Hatim Piatu Mengembara Hingga Sampai Lereng Gunung Merapi Dan Bertemu Pamanya Kegelauan Singkat Cerita Setelah Kebergiannya Dari Lereng Merapi Joko Tingkir Seperti Mendapat Pencerahan Untuk Memecahkan Permasalahan Peliknya Tidak Diceritakan Jurus Pencerahan Apa Yang Diajarkan Kegelauan Kegelauan Kepada Joko Tingkir Keponak Makanya Berbekal Ilmu Spiritual Dan Kembelingan Ulah Kanuragan Pamanya Inilah Joko Tingkir Bergegas Kembali Ke Kota Raja Demak Bintoro Bersamaan Dengan Itu Kek Kepo Kanigoro Juga Memerintahkan Tiga Cantrik Murid Andalanya Mas Manca Mas Wila Dan Kek Uragil Menemani Kepergian Joko Tingkir Solusi Yang Didapat Di Lereng Merapi Itu Kemudian Dikenal Dengan Tragedi Kebudanu Sesampai Di Demak Bintoro Sultan Terganak Beserta Keluarga Kerajaan Dengah Berwisata Di Gunung Perwoto Mengetahui Keberadaan Raja Beserta Keluarganya Joko Tingkir Melepas Kebudanu Seekor Kerbau Gila Karena Telinganya Ditaburi Tanah Dari Pemakaman Spontan Kerbau Gila Itu Menyerang Pesanggerahan Raja Dan Tidak Satupun Prajurit Maupun Punggawa Kerajaan Yang Mampu Menangkapnya Di Saat Yang Tepat Joko Tingkir Tampil Berani Menghadapi Kerbau Gila Tadi Hanya Dalam Hitungan Menit Kerbau Danu Tewas Di Tangan Mas Karbet Atas Jasanya Itulah Sultan Penggana Mengangkat Kembali Joko Tingkir Menjadi Lorah Wira Tamtama Kepala Prajurit Kerajaan Demak Bintoro Kisah Dalam Babat Tersebut Bisa Saja Sebenarnya Hanyalah Kiasan Setelah Dipecat Sebagai Prajurit Joko Tingkir Sengaja Menciptakan Kerusuhan Di Kerajaan Demak Bintoro Kemudian Tampil Sebagai Perdam Huruhara Untuk Mendapatkan Simpati Laki Dari Sang Penguasa Berangkat Dari Huruhara Kebudanu Inilah Prestasi Joko Tingkir Sangat Diperhitungkan Sultan Tenggono Hingga Kisahnya Bergulir Diangkatnya Dia Sebagai Adipati Pajang Bergelar Adipati Hadiwijaya Dan Menikahi Ratu Mas Cempaka Putri Sultan Tenggono Mas Karbet Alias Joko Tingkir Putra Kebu Kenongo Tak lain Juga Keponakan Sekaligus Murid Kebu Kanigoro Nama Kebesarannya Kian Moncer Persamaan Itu Karir Politiknya Pun Makin Menenjak Besat Wilayah Pajang Yang Semula Hanyalah Kadipaten Di bawah Kesultanan Demak Bintoro Kemudian Menjadi Kerajaan Pajang Dari Kerajaan Pajang Semasa Sultan Hadiwijaya Atau Joko Tingkir Bertahta Inilah Kerajaan Mataram Islam Terakhir Kerajaan Mataram Islam Awalnya Tanah Perdikan Hadiah Sultan Hadiwijaya Kepada Ki Ageng Pemanahan Atas Keberhasilannya Menaklukkan Kekuasaan Arya Penangsang Penguasa Kadipaten Jipang Panolang Di lain Cerita Ki Kebu Kanigoro Juga Diceritakan Tokoh Spiritual Jawa Yang Emoh Masuk Islam Konon Selepas Majapah Teruntuh Beberapa Kerabat Kerajaan Yang Menolak Da'wah Islam Memilih Mengasingkan Diri Hidup Di Begunungan Belantara Hutan Atau Tempat-tempat Tak Berpenghuni Yang Jauh Dari Jangkauan Kekuasaan Kerajaan Demak Yang Menjadi Poros Kekuasaan Baru Di Jawa Salah Satunya Adalah Ki Ageng Kepu Kanigoro Menurut Penuturan Salah Satu Versi Bebat Tanah Jawi Nama Aslinya Adalah Raden Kepu Kanigoro Adiknya Bernama Raden Kepu Kenongo Dan Kepu Amiluhur Ketiganya Adalah Putra Pasangan Handoyoningrat Ki Ageng Pengging Sepuh Dan Retno Pembayun Nama Asli Handoyoningrat Adalah Joko Sengara Ia diangkat Menjadi Bupati Pengging Karena Berjasa Dalam Menemukan Retno Pembayun Putri Dari Brawijaya Raja Majapahit Versi Babat Yang Diculik Menak Dali Putih Raja Belambangan Putra Menak Cinga Jaka Sengara Berhasil Menemukan Sang Putri Dan Membunuh Penculiknya Joko Sengara Kemudian Menjadi Adipati Atau Raja Muda Pengging Bergelar Handoyoningrat Atau Ki Ageng Pengging I Versi Lain Menyebutnya Joyoningrat Putra Putranya Menempuh Jalan Hidup Yang Berbeda Tercatat Kebukan Igorostya Pada Agama Siwa Atau Buddha Hingga Akhir Hayatnya Ketika Bertapa Di Puncak Gunung Merapi Sementara Kebukan Nongo Memilih Masuk Agama Baru Islam Di Bawah Bimbingan Syekh Syed Jenar Saat Saudaranya Ki Kebukan Nanga Masuk Islam Kanigoro Emoh Ikut Lalu Pergi Meninggalkan Kerajaan Kebukan Kanigoro Lantas Melakukan Perjalanan Dan Melakukan Laku Bertapa Sebelum Berdiam Di Lereng Merapi Kebukan Kanigoro Bertapa Di Ambarawa Jawa Tengah Lantas Berpindah-pindah Ke Berbagai Tempat Di Antaranya Sampai Ke Desa Rejosari Dan Desa Kanigoro Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta Setiap Kali Berpindah Tempat Kebukan Ikoro Juga berganti Nama Dan Beberapa Nama Samaranya Yang paling Terkenal Adalah Ki Ageng Prawoto Sidik Dan Ki Putut Karangjati Dan Salah satu Lokasi Petilasan Yang diakini Sebagai Makam Ki Ageng Kebukan Nongo Terdapat Di Samiran Seloh Boyolali Jawa Tengah Di Seloh Bangunan Inti Makam Kebukan Ikoro Hanya Dibuka Tiap Malam Jumat Di Sekitarnya Terdapat Makam Tanpa Isi Sebagai Petunjuk Arah Yang Mana Nisan Membucur Utara Selatan Di Kawasan Makam Terdapat Sepasang Pohon Beringin Yang dahulu Diakini Sebagai Gerbang Utama Masuk Makam Pada Hari Biasa Pun Ada Saja Orang Yang Datang Kemakam Ini Biasanya Adalah Orang Orang Yang Memiliki Permintaan Untuk Dikabulkan Menurut Penulis Atau Tokoh Kejawen Damar Sasangka Dalam Salah Satu Tulisannya Raden Kebukan Ikoro Lahir Pada Tahun 1472 Masehi Menyusul Setahun Kemudian Raden Kebukan Nongo Lahir Tahun 1473 Jadi Sewaktu Majapahit Dihancurkan Oleh Demak Bintoro Pada Tahun 1478 Masehi Raden Kebukan Ikoro Masih Berusia 6 Tahun Dan Raden Kebukan Nongo Masih Berusia 5 Tahun Menginjak Usia 20 Tahun Raden Kebukan Ikoro Pergi Meninggalkan Pengging Ia memutuskan Menjadi Seorang Bertapa Dalam Usia Muda Melakukan Olah Batin Di Daerah Lereng Gunung Merapi Tempat Ki Kanigoro Pernah Bertapa Di Lereng Merapi Sekarang Terkenal Dengan Sebutan Desa Turgo Yang Masuk Kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Damar Sasangka Turgo Berasal Dari Gabungan Dua Suku Kata Anggentur Rogo Yang Artinya Menggembleng Diri Di Bawah Pimbingan Ki Kebukan Ikoro Ilmu Kanuragan Mahesa Jenar Meningkat Tajam Bahkan Jika Harus Melawan Para Sesepuh Dunia Persilatan Sekalipun Tidak Akan Kalah Sehingga Mahesa Jenar Kemudian Disebut Sebagai Titisan Dari Mendiang Pangeran Handoyoningrat Sendiri Bahkan Oleh Sebagian Kalangan Tua Mahesa Jenar Yang Merupakan Karakter Fiksi Dipandang Lebih Hebat Dari Gurunya Yang Tokoh Historis Tersebut Kitab Bebet Sunan Tembayat Tahun 1443 Saka Menyebut Bahwa Kiai Purwoto Sidik Atau Ki Kebukanikoro Anak Ki Ageng Pengging Sepuh Boyolali Menikah Dengan Nyigadung Melati Dan Memiliki Beberapa Putra Putri Antara Lain Ki Ageng Keribik Satu Atau Pangeran Kedanyang Kiai Ageng Banyu Piru Dua Dan Roro Sekar Atau Roro Tenggo Atau Roro Endang Widuri Selain Itu Juga Ada Pula Kepercayaan Bahwa Ki Ageng Kebukanikoro Juga Memiliki Beberapa Anak Yang Pindah Kebali Dan Menurunkan Beberapa Keturunan Di Sana Pemirsa Budiman Itulah Tadi Kisah Sejarah Kebukanikoro Menurut Beberapa Versi Benar Salahnya Sudilah Kiranya Penonton Membenarkan Di kolom Komentar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh